Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tomi Arno, praktisi bisnis online. Dan saat ini di seputar studio juga masih mendung-mendung manja, kemudian juga sudah mulai nih, tadi hujan, sekarang reda, hujan lagi. Kembali lagi saya Santi Rosania bersama Anda apapun cuacanya, kita akan terus bersama dan Market Corner hari ini hadir kembali di awal pekan tentu saja jam 10 lebih 20 menit sampai dengan jam 11 siang nanti bersama Coach kita, Coach Tomi Arno. Selamat pagi Coach, apa kabar? Selamat pagi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Biasanya ayam tidak begitu bergairah berkokok ya, tapi hari ini nggak tahu, mungkin cuaca juga membuat suasana jadi hangat untuk akrab gitu ya. Ya karena habis diguyur hujan terus mbak, ini ya agak lumayan grimis-grimis, jadi si ayamnya dia pamer suara sekarang. Bersaing dengan kita. Baik, ini dua hari memang di kudus sama ya mas, ya hujan terus dari hari kemarin. Jadi malam minggu sudah ditemani dengan hujan, sampai hari minggu kita juga tetap beraktifitas di rumah saja. Karena memang hujan, apapun yang terjadi harus di rumah saja melakukan aktivitas. Oke, nah hari ini kita akan mengangkat satu tema yang berbicara soal strategi lagi, strategi visual branding untuk investasi jangka panjang. Ini salah satu yang memang sekarang banyak orang-orang sekarang ya, orang anak-anak muda sekarang itu sudah berpikir panjang mengenai investasi dengan berbagai instrumen ya. Karena kalau dulu kan kalau orang sepuh-sepuh itu hanya kenal tanah, rumah, kemudian emas gitu ya, atau perhiasan. Tapi sekarang banyak sekali dan salah satunya adalah di market channel ini kita akan berbincang tentang investasi visual branding. Saya sendiri agak begitu kurang paham ya mas. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol dengan mas Tom. Baik, mas Tom, informasikan dulu ini mas. Untuk kelas Facebooknya mas Tom, untuk periode kali ini akan dimulai tanggal 19. Pendaftaran di mana dan kapan ditutup pendaftarannya atau terbatas dengan berapa orang? Ya, kalau untuk kelas saya memang betul. Tanggal 19 Desember 2020 nanti kita akan mulai. Cara pendaftarannya sangat mudah bisa lewat website saya TommyArnoFans.com Jadi T-O-M-M-Y Arno A-R-N-O-F-U-N-Z.com Nah nanti teman-teman bisa langsung daftar di sana. Semua informasi tentang modulnya, terus fasilitas kelas dan sebagainya nanti sudah ada di website tersebut. Kalau terakhir daftarnya ya tanggal 19 itu, mbak. Oh, jadi kesempatannya masih ada sampai dengan tanggal 19 ya. Ini gambaran saja kelasnya setiap hari ya mas, selama kurang lebih 9 hari. Jadi silahkan. Kelasnya tidak singkat, tetapi panjang 9 hari. Ini membutuhkan konsistensi dan pertanggung jawaban Anda ketika Anda memang mau belajar ini ya. Oke, baik. Nah mas Tom, strategi visual branding. Visual branding sendiri itu masih ini juga ya, branding yang hanya dengan menggunakan visual saja. Nah ini bagaimana untuk di sebuah bisnis online memang penting ya mas? Oh, penting sekali mbak. Karena memang 90% orang Indonesia itu visual. Jadi mereka memang senang dengan gambar, gampangnya gitu. Senang dengan gambar dibandingkan membaca. Nah ini dia. Jadi memang di Indonesia itu, apa namanya, kalau kita ngajar memang harus banyak gambar. Contoh misalnya kita, apa namanya, presentasi. Sekarang itu ada pergeseran. Kalau zaman dulu itu masih ingat banget ya. Kalau anak-anak sekarang mungkin sudah tidak mengalami itu. Tapi kalau misalnya anak-anak yang sekarang menemukan slide-slide presentasi zaman dulu. Itu tulisan, definisi. Itu semua tulisan. Jadi ya kita akui sangat membosankanlah presentasi zaman dulu. Tapi sekarang itu cuma highlight-highlightnya. Cuma poin-poinnya. Dan bahkan ada animasi di slide presentasi tersebut. Kemudian kita hanya dengan menggunakan powerpoint pun sudah bisa menggunakan atau memasukkan video dan musik. Sehingga memang perkembangan ini ya memang harus diikuti. Apalagi memang tadi fondasinya adalah memang orang-orang kita itu visual. Jadi visual ini penting banget mbak. Apalagi kalau kita jualan online ya tentunya kita harus mempromosikan produk dengan desain yang bagus. Supaya apa? Orang tertarik untuk minimal menghubungi kita. Seperti itu. Nah ini bergerak atau tidak bergerak? Sebetulnya bagaimana membuat itu bisa mudah ditangkap oleh konsumen mas? Ya. Dan dalam perkembangannya, dalam perjalanannya itu sekarang konten-konten yang berupa video itu semakin diminati mbak. Jadi orang tidak hanya gambar yang diem aja. Bahkan dengan extension GIF ya. G-I-F itu. Jadi animasi cuma bergerak aja itu juga bisa. Jadi itu bisa menambah apa ya? Menambah rasa penasaran. Menambah ketertarikan gitu. Jadi ya bagaimana caranya nanti kita harus belajar juga sih. Dan saya sendiri juga sekarang bergabung di komunitas kanva mbak. Itu luar biasa sekali. Dan banyak sekali trik-trik ya. Banyak sekali trik, banyak sekali tips dalam membuat desain yang bagus banget gitu. Oke. Nah ini ada komunitas kanva ya. Barangkali ini juga menjadi salah satu media kita untuk belajar bersama itu ketemu dengan komunitas-komunitas itu ya mas ya. Betul sekali. Jadi isinya anak-anak muda saya tua sendiri disitu. Jadi ikutan muda ya. Tidak berasa kalau sudah tua ya. Nah Mas Tom, berarti kita harus meng-hire orang. Kalau belajar sendiri kan butuh waktu lama ya. Apakah perlu kita juga? Tapi kita harus belajar terus. Nah bagaimana ini untuk membuat sebuah strategi agar bisnis online kita juga memenuhi persyaratan sekarang ya. Dan juga bisa cepat bisa diterima oleh pasar. Kalau Mas Tom sendiri seperti apa strateginya? Ya kalau memang kita benar-benar gak mau belajar ya terpaksa kita harus merekrut orang untuk kebutuhan tersebut ya. Terutama kalau misalnya memang kita memang membutuhkan desain-desain grafis. Tapi kalau misalnya kita hanya ingin mempertontonkan produk misalnya apa namanya saya jualan tisu ini merkenya saya balik ya. Ya. Karena siapa tahu masuk juga ya. Siapa tahu masuk juga ya. Sudah, 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 sudah. Mancing-mancing, mancing mania. Nah misalnya saya jualan ini gitu dan saya ingin memfokuskan di produk tersebut. Nah ini sebenarnya kita tidak perlu, tidak perlu apa namanya, tidak perlu menguasai desain grafis yang pakai Photoshop, pakai Corel dan sebagainya gitu. Nah di sini banyak sekali apa namanya aplikasi di Playstore atau di HP itu yang sudah cukup menunjang. Nah tinggal memang kita nanti cara mau fotonya, kemudian tata letaknya, kemudian mungkin ada hiasan ornamen-ornamen di samping produk kita. Nah itu memang nanti jam terbang gitu kan. Dan itu mudah sekali bisa kita lakukan nggak sampai berampai, nggak sampai makan waktu harian gitu. Nah nanti kalau kita sudah, sudah canggih ya dengan cepat saja. Seperti saya juga, akhirnya saya mendalami Canva karena menurut saya menarik dan bahkan saya laganan gitu kan. Karena fasilitas dari Canva itu keren banget dan sekarang kita bisa masukin musik, kita bikin video, keren banget lah. Dan kita tinggal memanfaatkan template-template yang ada. Nah nanti dari semua aplikasi yang ada, nanti ada kayak Pixel Lab, ada PixArt, itu bisa dimanfaatkan sama teman-teman. Tinggal ya sama kayak kita memanfaatkan sosial media, ini aplikasi desain mana yang paling nyaman dipakai, yang paling mudah bagi seorang gap taker sekalipun kayak gitu. Ini kalau Mas Toh memilih Canva ya Mas, salah satu yang memang dioptimalkan di situ ya? Enak banget soalnya Mbak. Banyak Anu ya, sudah di situ fasilitas-fasilitas dan juga mungkin metode-metode yang bisa gampang banget untuk diaplikatifkan. Baik, Mas Toh, ini kalau animasi sendiri, bagaimana menurut Mas Toh? Jadi kita itu sebetulnya penjual, maaf, kita bergerak di dunia bisnis online, tetapi kita juga harus paham dengan seni ya? Karena ini berhubungan juga kan Mas, dengan art di situ. Ya, otomatis. Sebelum kita masuk ke desain pun, dari sisi produk nih, kita berbicara kemasan. Ya, di situ ada desain kan? Ada seni juga di sana. Bagaimana ya saya membuat logo yang menarik? Nah, kalau kita bicara logo aja, logo itu kan ya ada yang bilang, oh ini nanti Feng Shui-nya begini, ini ada filosofinya begini, itu ada ilmunya tersendiri. Itulah kenapa korporat-korporat kayak Pertamina, Indosat, dan sebagainya tuh bikin logo itu bisa miliar gitu kan, bisa 3 miliar dan seterusnya. Nah, itu memang kita nggak akan jauh-jauh dari sebuah seni desain sih memang. Nah, kemudian ketika kemasan sudah selesai, nah bagaimana nih kita menampilkan, ya kan, memberitahu orang, mengedukasi orang dengan konten-konten gambar visual atau video visual yang menarik. Nah, ini kan ada ilmunya semua. Nah, kalau misalnya kita memang belum bisa merakut orang yang khusus untuk desain seperti itu ya, kita harus belajar. Seperti saya juga, awalnya tuh saya ada teman yang bintar desain gitu kan, saya bayar uang rokok lah ke dia, tetapi lama-lama ketika dia sedang banyak kerjaannya kan saya menunggu lama gitu. Terus akhirnya ya saya nggak mau belajar. Yang penting waktu itu ya, yang penting waktu itu tuh saya harus bisa cropping. Nah, sekarang ada aplikasi yang otomatis bisa cropping dalam hitungan detik luar biasa. Jadi, enak banget lah zaman sekarang ini. Jadi, kita kalau mau apa namanya, mau cropping saya nih, yang background saya mau hilang semua itu udah tinggal masukin, apa namanya, hasilkan foto kita, udah dia bekerja. Nggak sampai 5 detik udah jadi croppingannya. Dan lumayan lah hasilnya seperti itu. Enak banget lah zaman sekarang ini. Dulu itu cropping aja yang jadi permulaan pegangan Mas Tom ya. Karena kan memang harus bisa menguasai atau memahami bagaimana bisnis kita untuk berjalan. Mas, sudah ada yang bertanya nih. Dari Radit, selamat pagi, Apredio. Saya senang sekali mendengar operoran ini dan saya selalu setia lho, Mbak. Terima kasih, Radit. Pertanyaan saya adalah, Mas Tom, apakah jika menjadi seorang dropship saja, kita sudah bisa membuat gambar-gambar sendiri atau branding visual sendiri tanpa harus minta izin kepada pemilik barang atau seperti apa agar barang itu bisa laku kita pasarkan. Terima kasih, Radit. Oh iya, dropship tentunya kita kan punya style desain ya. Saya sendiri punya style sendiri dalam menampilkan sebuah desain produk atau saya sedang bikin kata motivasi dan sebagainya itu setiap orang punya stylenya masing-masing. Nah, boleh saja. Yang penting kan ketika dropship itu, pemilik produk juga sudah tahu kan. Nah, selebihnya ya tergantung dari kreativitas kita. Mau menampilkannya seperti apa. Nah, itu. Jadi, kita tidak tergantung dari si produsen atau supplier kita. Walaupun mungkin kebanyakan sih sekarang banyak supplier dan produsen yang sudah menyediakan desain-desain. Nah, kita tinggal nampilkan dikit-dikit lah. Mungkin namanya kita atau nomor WA-nya kita dan seterusnya. Itu kita tinggal apa ya? Tinggal stylenya kita masing-masing. Supaya apa? Supaya orang tuh jadi dekat gitu loh. Oh, ini Tommy lagi jualan. Anti-isu nih. Ini misalnya dropship nih. Ya, kita bebas mau apa mendesain ini sepedenya kita gitu. Supaya ketika kita menampilkan atau mempromosikannya tuh orang dekat sama kita dan akhirnya closing. Boleh, boleh. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Tidak masalah, Radit. Dan itu penting banget ya bagaimana kamu biar laku barangnya. Yang punya barang atau produsenya juga senang ya kalau bolak-balik kamu order begitu. Terima kasih. Selamat belajar dan terus melakukan itu untuk bisa diupayakan. Nah, Mas. Dari visual branding misalnya, saya menggunakan Facebook tapi ada juga saya pakai web ya untuk bisa mendukung itu. Dan juga mungkin menggunakan juga, apa Mas, kayak Tokopedia dan lain-lain. Nah, apakah ini harus sama atau ada hal-hal sendiri yang bisa kita optimalkan dari masing-masing sosial media itu, Mas? Ya, kalau di marketplace kan mungkin agak kaku ya karena dia kan etalase kan kalau di marketplace itu. Jadi ya, mau nggak mau di masing-masing marketplace itu kan ada yang, apa namanya, salah satu syaratnya backgroundnya harus putih gitu ya. Ya, mau nggak mau kita harus ngikutin kalau di marketplace. Tapi kalau di sosial media sih bebas ya. Kita bisa berkreasi sesuai dengan kehendak hati kita, dengan stylenya kita gitu. Tetapi juga jangan dilupakan bahwa kita melihat lagi-lagi pesaing kita, orang-orang yang menjual produk sejenis. Mereka yang mungkin laris kita anggap laris manis itu gimana sih tipenya, gimana sih dia ngasih modelnya gitu. Karena memang di dalam desain itu juga jangan terlalu banyak tulisan. Terus ketika kita, nah ini harusnya masuk ya, ini tisu ini ya. Nah, misalnya dalam skop kontek layar ini aja gitu kan, kita harus tonjolkan ini lebih besar dibanding tulisannya gitu. Nah, tulisan yang besarnya mungkin ketika kita ada promo, misalnya promo beli satu dapat dua, nah itunya yang besar, keterangan lainnya yang kecil. Jadi jangan terlalu dalam satu layar ini terlalu banyak tulisan itu juga orang, karena gini, orang Indonesia itu males baca. Jadi sebisa mungkin kita highlightnya yang gede gitu. Ya kan? Tadi promo, beli satu dapat dua, dan sebagainya. Jadi itunya aja yang gede, keterangannya itu kecil-kecil aja. Sama produknya tentunya yang harus ditonjolkan lebih utama. Nah, ini nggak perlu banyak terlalu banyak ornamen-ornamen gitu ya, Mas? Atau gimana nih, kalau membuat, kalau strategi ini artinya kan yang penting nama produk itu jelas. Kemudian tadi promo-promo yang memang sekarang sedang dipasang, itu menjadi sesuatu yang daya tarik tersendiri. Nah, yang lain, ornamen-ornamen lain ini penting nggak sih, Mas, untuk memberikan gradasi warna, kemudian apa ya? Nah, penting juga. Nah, itu nanti disesuaikan dengan, apa namanya, segmen target kita, pasar kita tuh apakah anak muda. Nah, anak muda tentunya jangan monoton tonenya gitu kan. Nah, anak muda nih, apa namanya, dia seperti apa gitu? Apakah dia SMA? Dia SMA yang senang olahraga, tentunya nanti akan berbeda tuh. Ya, background gambar kita, ornamenya akan menyesuaikan itu. Supaya apa? Supaya dia ada engage dulu nih. Eh, ini keren juga nih, aku banget nih. Padahal itu baru backgroundnya doang gitu kan. Nah, misalnya saya targetnya adalah karyawan gitu. Karyawan tapi kita terlalu lebay, orang langsung skip kan. Nah, jadi desain kita memang harus di, apa namanya, disesuaikan dengan target kita seperti apa. Tapi kita juga bisa membuat, misalnya kalau kita bicara corporate ya, ada corporate identity, ada corporate identitasnya, misalnya warnanya merah, seperti telekomsel misalnya. Ya, dia nggak bisa terlalu lebay. Tetapi, itu kan secara corporate. Tetapi, kalau telekomsel itu, misalnya kartu as itu kan menyasar, wah ini mudah-mudahan telekomsel masuk juga ya. Amin, amin. Amin. Kamu mancing-mancing terus lah, mah. Di musim hujan lagi. Tapi doa deh. Supaya contohnya termasuk gitu. Nah, telekomsel corporate identity-nya merah. Nah, kemudian telekomsel itu punya produk kartu as. Nah, kartu as ini dia untuk anak muda kan. Nah, jadi desainnya kartu as ini akan lebih ke jiwa-jiwa muda gitu. Jadi, sama-sama merah, tapi mungkin di sana ada perbaduan nih. Ada merah muda, ada merah yang cerah, dan seterusnya. Jadi, disesuaikan dengan kondisi target pasar kita, itu seperti apa. Nah, silahkan kita mengeksplore juga supaya bisa dituangkan nih ke dalam desainnya kita gitu. Baik, ada Tanti dari 085133 Sekian-Sekian-Sekian. Selamat pagi, Up Radio dan juga Coach Tommy. Saya ingin bertanya, Coach. Untuk bicara soal visual branding, apakah kita juga harus melihat kompetitor agar tidak sama? Karena suka nyaris-nyaris mirip. Takutnya ada regulasi-regulasi yang berada di situ, sehingga kita nanti kena semprit. Terima kasih, Tanti. Iya, tentunya seperti itu. Tapi kalau misalnya basic warna sih, kalau menurut saya mungkin nggak terlalu, nggak apa-apa juga ya. Karena, kayak tadi ini contoh lagi nih. Contoh tadi Telkomsel merah. Kemudian Indosat yang tadinya kunding, sekarang juga basicnya merah. Ya kan? Karena sudah jadi Uridu. Indosat Uridu. Karena Uridu itu basicnya juga merah gitu. Tapi ada cirika sendiri dari walaupun sama-sama merah. Tapi kan isinya beda gitu. Jadi, itu yang juga kita harus cermati. Jadi, kita harus punya style sendiri sih. Ya, kalau misalnya mengikuti siaran kita dari kemarin-kemarin, amati kompetitor. Terus dicatat tuh. Kekuatan dia apa aja. Nah, jadikan itu style-nya kita. Jadikan itu juga nanti jadi value buat produk atau desainnya kita. Seperti itu. Jadi, kita tetap harus ini. Harus apa namanya. Harus mengamati kondisi lah. Betul, betul. Ya, ini mengkhawatirkan soal regulasi. Selama ini belum ada regulasi khusus ya, Mas. Yang berbicara tentang visual branding ini. Tetapi ya, kalau mengamati itu ya jangan menjiplak. Nah, itu yang tidak boleh. Jangan, jangan. Harus punya ciri khas lah. Harus punya ciri khas. Baik, thank you Tanti. Nah, Mas. Ini bicara soal ciri khas juga ya. Kan masing-masing orang kalau misalnya nih, jualan sama-sama, apa tuh, duster yang enak lah ya. Yang baju rumahan gitu. Nah, bagaimana kita menciptakan sebuah ciri khas dari duster yang kita jual dibandingkan dengan yang lain. Sedangkan kita dalam posisi drop sheet nih, Mas. Mungkin orang lain juga sama. Kan, dia juga menjual produk yang sama. Bagaimana nih, Mas? Kita bisa mengambil sesuatu yang different dari itu. Ya, artinya itu kan kita ambil barang drop sheet, ya kan. Kemudian, berarti kita kan akan menjual. Nah, saya menjual ini kan mungkin kita bisa mengemasnya dengan nama toko. Nah, nama tokonya kita bisa bikin yang unik. Jadi, nuansa di toko kita ini, walaupun kita bukan produsen, kita bisa bikin sesuatu yang beda. Ya, contohnya kayak Xiaomi Pink itu. Mungkin dia juga nggak masak Xiaomi-nya sendiri, ngambil dari orang. Tapi kemasannya, gitu. Kemudian, setelah itu, penjualnya. Nah, penjualnya kita akan tampil seperti apa. Kalau memang mau tampil ya. Kalau misalnya tidak mau tampil ya, kita rumahnya. Kemasan dari toko kita. Mungkin namanya. Kemudian, apa nuansa ya. Kayak corporate identity tadi. Nuansa warna dari toko kita seperti apa. Mungkin logo dari toko kita, tagline dari toko kita itu bisa menjadi alat jualan yang powerful. Gitu, Mbak. Oke. Jackie, sekarang. Selamat siang, Apridio. Selamat siang, Coach Tommy. Saya jualan jus. Banyak sekali nih penjual jus juga. Ya, jus. Nah, yang saya bingungkan adalah nama, Mas. Kadang-kadang saya mau bikin nama yang agak aneh-aneh, takutnya nggak laku. Tapi sementara nama-nama yang biasa dipakai sudah awam digunakan. Bagaimana menurut Coach Tommy untuk membuat nama yang beda, tapi produknya jus? Kalau saya boleh share. Terima kasih mohon bantuannya. Dari Jackie. Jackie. Iya, kalau jus, nama lah ya, nama. Nama itu sebenarnya banyak banget sih. Ada yang pakai nama anaknya juga bisa. Kemudian ada yang dari manfaat. Jadi manfaat itu mungkin disingkat atau gimana gitu kan. Jadi apa namanya, bisa digunakan juga manfaat dari produk kita itu bisa dijadikan nama ini, nama dari produk kita seperti itu. Atau nama dari toko kita. Kemudian bisa juga kita riset nih. Kita riset, misalnya buka Instagram, kemudian kita cari hashtagnya. Kita bisa bikin nama dari hashtag-hashtag yang terlampir gitu. Misalnya jus buah, itu nanti dia keluar apa aja gitu kan. Keluar apa aja, pilihannya. Nah, kita bisa cari ide dari situ tuh. Untuk nama buah. Eh, nama buah, nama produk kita. Nama jus, ya. Nama jusnya. Atau kita juga bisa pakai jargon-jargon yang sedang kekinian. Tapi kita rubah lagi supaya itu menjadi ciri khas kita. Seperti itu ya. Kayak yang viral kemarin kan si Ade Londo itu kan. Itu kan Odading itu kan. Ya, apa sih kalau dikitkan? Odading? Seperti itu ya. Bolang baling? Bolang baling kan. Ya udah, seperti itu aja. Cuman dia agak kasar sih memang. Seperti itu. Oh, gitu ya. Jadi gampang aja. Atau nama banyak ya. Silahkan saja. Kalau kamu merasa bahwa ada nama-namamu yang Jackie Juice. Bagus loh. Itu ya. Bagus nih double G atau G2, Jackie Juice gitu ya. Atau paling gampang misalnya Juice punya Jackie. Punya mu mana harus beli. Oke. Yul Darmoyo terima kasih. David Puspo juga terima kasih. Yoga CS terima kasih. Allai 35 underscore 35 sudah bergabung. Afrawidia juga terima kasih. Riva Inz. Selamat siang juga. Amestomia yang sudah bergabung juga. Nah, Mas Tom. Ini sebelum kita akhiri masih ada pertanyaan lagi. Maaf. Tadi saya mau minta penutupan di perbincangan ini. Tapi masih ada pertanyaan. Kita buka lagi. Ini dari Tania. Selamat siang. Up Radio. Selamat siang juga Coach Tommy. Saya Tania. Saya ini juga termasuk orang baru dalam dunia marketing online. Yang ini saya tanyakan adalah. Bagaimana ya Mas ketika seorang pemain baru ini bisa juga bersaing dengan yang lain? Dan sustainablenya seperti apa? Info saja for info. Saya jualan fashion. Di mana kalau di marketplace itu harga-harga fashion luar biasa gila-gilaan. Apalagi ini mau ada belanja. Apa Mas? Hargol Nas 12 itu. 12-12. Eh, 12-12-20-20 gitu ya. Terima kasih. Selamat siang Tania. Terima kasih. Thank you. Ya, sebetulnya ini masalah mindset aja sih. Ketika kita pemula, kita mikirnya jangan bersaing gitu. Ya, kita mikirnya jangan bersaing. Itu akan tiba-tiba akan kayak ada beban gitu loh. Saya jualan jilbab. Sementara emang jilbab di luar sana emang banyak banget. Tapi saya amati banyak produsen-produsen jilbab baru. Survive kok. Dan dia punya ciri khas. Saya lagi-lagi dia punya identiti sendiri. Ada teman saya di daerah Batang, Semarang itu sampai jilbabnya itu dipakai di... Jadi wardrobe-nya beberapa sinetron gitu. Padahal dia bisa milih... Milih apa namanya? Sinetron itu kan bisa milih yang di kota besar kan. Tapi kenapa ini di Batang loh. Batang kan kota kecil kan. Lagi produsennya di sana. Jadi, apa artinya ya... Kita jangan bersaing kalau kita... Waduh, saya mau jualan gamis nih. Tapi pesaingnya sudah banyak. Itu kita langsung down tuh. Nah, yang penting adalah ketika kita mau mulai jualan, yang harus diasah terlebih dahulu adalah skill jualannya dulu. Nah, itu yang penting. Nah, bagaimana cara mengasah skill jualan? Ya, belajar sama guru yang tepat seperti itu. Bisa belajar dari... Apa namanya? Youtube banyak banget juga. Di TikTok juga sekarang banyak banget tips-tips skill-skill jualan. Jadi, jangan bersaingnya dulu yang diutamakan. Tapi skill jualannya dulu yang diasah. Jadi, walaupun nanti... Apa namanya? Oh, ini kok jualan sama-sama jualan gamis. Tapi dia harganya bisa lebih rendah ya. Kenapa dia bisa lebih rendah? Karena mungkin bahannya. Ya kan? Karena banyak hal kan. Orang tuh persaingan harga itu kan banyak hal gitu. Kalau saya sekali lagi ya senang jualan yang harganya mahal ya. Karena marginnya besar. Ya, kita jualan kurang. Capeknya sama. Betul. Gitu loh. Jadi, ingat. Jangan bersaingnya dulu yang diangkat. Tapi bagaimana saya bisa jual. Nah, itu harus mengasah skill jualannya dulu. Nomor satu, skill jualan. Betul, betul. Mindset ini penting ya, Mas. Karena ini menjadi awal dari bagaimana kita nanti melangkah. Nah, kalau bicara tadi soal jilbab misalnya. Ada kan sekarang produk ecoprint. Itu mahal. Karena itu lebih ke handmade ya. Value-nya ya. Betul. Ada yang potong laser coba. Apa coba potong laser? Tapi ternyata laku. Terus apa? Jilbab dengan bahan bambu. Apa namanya? Katun bambu. Itu harganya teman saya itu jual harganya satu jutaan. Kalau nggak salah. Itu laku loh. Padahal modelnya. Nggak ada model lain. Dia cuma bahannya katun bambu gitu. Itu keren banget. Ya. Jadi harus paham betul produknya. Sekali lagi persaingan ini harus segera kita singkirkan dari sebuah mindset ketika berdagang atau berbisnis ya. Karena apapun yang terjadi, kalau kita hanya melihat dengan harga, kemudian banting-bantingan. Padahal kita tahu produk kita ini produk yang bernilai, maka kita sendiri yang rugi. Oke, Tanian. Sebagai pemain baru, konsisten aja dulu. Istiqomah aja dulu gitu ya, Mas. Oke, nah jangan lupa ya untuk kamu yang pengen banget ikut kelasnya Mas Tom ini di Facebook. Silahkan bisa mendaftar di webnya Mas Tom di Tommy Arnold Fund. Di situ ada seperti apa metodenya dan lain sebagainya, pendaftarannya. Tanggal 19 akan dimulai. Baik, Mas Tom. Kita akhiri perbincangan hari ini, bagaimana strategi visual branding untuk investasi jangka panjang. Apa yang mau disampaikan oleh Apmenia, kepada Apmenia nih Mas? Ya, buat Apmenia, jadi visual branding atau gampangnya desain produk gitu lah ya. Itu juga penting, karena disanalah dunia kita ini dunia sosial media, dan sosial media itu banyak sekali basisnya foto dan video. Jadi, jangan lupa untuk juga mau belajar bagaimana cara desain. Jadi, kita jangan takut ya, jangan takut ketika pertama kali kita desain tuh kok kayaknya kaku gitu. Nggak apa-apa, karena saya juga dulu mengalami ya. Karena semuanya tuh butuh jam terbang, nggak ada yang instan sekali lagi. Jadi, nanti kita akan punya polanya masing-masing. Karena saya tidak bisa memaksakan rasa saya, feeling saya dalam membuat desain itu kepada teman-teman semua. Nggak bisa, karena nanti teman-teman punya ciri khasnya masing-masing. Tetapi yang harus dipelajari adalah tadi, benar. Bagaimana caranya nanti kita memadukan antara objek produk kita dengan backgroundnya. Kemudian, apa sih ornamen-ornamen yang cocok untuk background kita. Nah, ketika kita mau nembak wanita, seorang karyawati dengan usia mungkin 35 itu harus bagaimana. Nah, itu banyak yang harus dipelajari. Karena di dalam desain itu tidak ada batasan. Nah, yang membatasi sebenarnya adalah ini kita nih. Ini kita gitu. Sebetulnya dunia ini tidak ada batasan. Jadi, teman-teman silahkan mengeksplore aja. Kemudian, sekarang banyak sekali panduan, tutorial-tutorial bagaimana membuat desain produk yang bagus. Bahkan hanya dengan kamera HP saja. Nah, itu silahkan dicoba dan dicoba terus. Jangan sampai berhenti. Kalau berhenti, ya sudah. Ambiarlah impian kita. Sorry, itu coba. Baik, itu tadi beberapa hal dan juga tips-tips yang sudah disampaikan oleh Mas Tommy. Dan mudah-mudahan di waktu yang sangat sedikit ini bisa memberikan banyak inspirasi dan juga bermanfaat buat kita semua dalam Market Corner hari ini. Baik, Coach. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik yang lain. Dan silahkan, kalau Anda punya topik apapun yang ingin Anda sampaikan dalam bisnis online kali ini, Anda bisa munculkan saja atau sampaikan saja di 0878-333-300-400. Coach, thank you banget. Sampai ketemu. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI Up Radio Jalan Zidoda di Timur, nomor 24 Semarang Inilah 98.5 FM Up Radio The Mini Station The Mini Station Terima kasih.